Oke, Pak Ganjar mari kita sekali lagi edukasi warga. Semoga sudah mendengar, tapi supaya lebih paham lagi, Anda berkomunikasi dengan para ahli di Instagram juga mengatakan kenapa warga tidak boleh takut ada pemakaman pasien COVID-19. Oh iya, sebenarnya saya sudah punya rekamannya ini, saya sampaikan di publik ya, di akun YouTube saya. Saya komunikasi, saya membuat podcast ya, dengan satu tokoh agama, satu tokoh atau ahli epidemiologi dari rumah sakit karyadi. Jadi ada Kiai Fadolan yang menjelaskan apa hukumnya orang untuk memakamkan jenazah apapun itu. Berdosa lah semua yang tidak merawat dan memakamkan jenazah dengan baik. Semuanya berdosa. Dari dokter Ova yang menjelaskan sebagai ahli epidemiologi, dia sampaikan bahwa, kalau kemudian, mohon maaf seluruh jenazah akibat COVID-19 ini dimakamkan, itu prosedurnya sudah luar biasa ketatnya. Itu insya Allah aman masyarakat di luar itu, tidak perlu takut. Dan si virus ini tidak bisa terbang kemana-mana, tidak bisa merebes kemana-mana. Dan saya perlu sampaikan, si virus ini hidup di inang yang hidup. Jadi menempelnya itu di orang yang hidup. Kalau dia mati, lama-lama dia juga akan mati sendiri. Dan itu tidak butuh waktu yang lama. Ini yang dijelaskan oleh dokter. Maka sebenarnya masyarakat tidak perlu ada alasan untuk menolak. Maka disitulah kemudian, kami berpikir khusus untuk para tenaga medis, dokter, perawat, dan sebagainya ini, kita berikan penghormatan, kita berikan penghargaan. Maka saya sedang menyiapkan untuk kita siapkan pemakaman di Taman Makam Pahlawan sebagai penghormatan terhadap mereka.